Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur dengan saya Fitri Ika Senang sekali saya bisa hadir menemani waktu luang Anda dimanapun Anda berada berbagi informasi dan wawasan seputar Primbon Jawa di video kali ini saya akan membahas mengenai weton pembawa rejeki untuk anak yang Neptunya 15 diantaranya adalah weton Rabu Kliwon, Kamis Pon, dan Jumat Pahing jadi ada 3 weton ya Bunda, Ayah untuk weton untuk Neptu 15 ini disini penjelasan saya mengenai pembawaan rejeki anak ya ini berpengaruh pada orang tuanya saya akan menjelaskan dimulai dari usia sejak dilahirkan hingga usia 18 tahun karena usia tersebut adalah dimana si anak menjadi tanggungan orang tua jadi rejekinya si anak itu berdampak pada orang tua namun demikian perlu saya ingatkan ngeh Ayah Bunda bahwa setiap anak semuanya itu pasti ngerejekini namun rejekinya tentu berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lainnya ada yang hanya sedikit, cukupan, ataupun berlebih dan sepatutnya sebagai orang tua apapun rejeki yang didapatkan tetap bersyukur karena anak itu adalah anugerah langsung dari yang maha kuasa apa yang saya jelaskan ini berdasarkan primbon berdasarkan penitilmu titen jadi bukan berdasarkan prediksi saya yang hanya mengira-ngira ini sudah ada sejak zaman dahulu leluhur kita itu kalau meneliti oh usia segini sampai segini weton ini, netu ini perkiraannya rejekinya sekian itu sudah diteliti misalkan dari 10 ya dari 10 orang itu 7 di antaranya benar 3 di antaranya meleset jadi bisa saja ada yang tidak sama ya namanya prediksi manusia ya tulur sama halnya dengan memprediksi hujan ini sepertinya kok mendung berarti kalau mendung itu mau hujan dan ternyata faktanya bisa hujan bisa tidak nah ilmu titen itu seperti itu jadi bukan ramalan penerawangan ya bukan tapi memang karena kejadian itu diamati berkali-kali seperti itu akhirnya dituangkan dalam sebuah primbon bahwa usia segini sampai segini begini segini sampai segini begini untuk uton ini begitu enggak ayah bunda karena banyak yang salah paham ini ilmu titen berbeda dengan penerawangan baik saya jelaskan mulai dari usia sejak si anak dilahirkan enggak oke ketika si anak dilahirkan sampai berusia 6 tahun ini dimungkinkan rezekinya itu bagus ya lumayan berlebih jadi dampaknya ke orang tua itu juga bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan anaknya kebutuhan rumah tangga ya kemungkinan kalau orang tuanya ini kerja tau-tau naik jabatan ketika si anak berusia ini lalu anak juga keadaannya sehat ya ceria menyenangkan lucu jadi di usia ini itu siklus kehidupannya itu bagus untuk si anak yang neptunya 15 kemudian ketika berusia 7 sampai 12 tahun ini mengalami penurunan dan penurunannya ini mungkin ya agak banyak ya dari yang segalanya berlebih segalanya kecukupan kemungkinan ini karena orang tuanya kesandung masalah atau si anak mengalami sakit pada akhirnya biaya yang dikeluarkannya banyak jadi mengalami penurunan kemungkinan hal-hal tersebut ya cobaan dari orang tua ataupun si anak tadi kemudian ketika si anak berusia 13 hingga 18 tahun ini meningkat lagi rezekinya yang tadinya kemungkinan mengalami minim sekali ini jadi naik setingkat lebih bagus tapi disini rezekinya itu tidak yang sangat berlebih tidak sama seperti ketika anak berusia sejak dilahirkan sampai 6 tahun ya ini hanya cukup gitu ya hidupnya ya sederhana apa-apa yang diinginkan mungkin hanya cukup dipenuhi sebatas kebutuhan sewajarnya saja jadi ya tidak kurang tidak berlebih intinya seperti itu jadi poinnya adalah untuk anak yang neptunya 14 ya pembawa rejeki dan keberuntungan bagi orang tuanya yaitu Ton Rabu Kliwon, Kamispon, dan Jumat Pahing ini ada pada usia sejak dilahirkan hingga berusia 6 tahun ya disitu rezekinya banyak-banyaknya untuk orang tuanya kemudian untuk selanjutnya ketika dewasa itu cukupan atau sedang-sedang saja tidak kurang dan tidak lebih nah itu tadi dulur apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi memotivasi dan membuat lebih semangat lagi untuk ayah dan bunda mencari rejeki bagi anak-anaknya saya doakan mudah-mudahan rejekinya lancar mudah-mudahan putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah menjadi penerus bangsa yang berguna bagi bangsa orang tua, agama, dan negara saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan salam fitka channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh